kita cancel aja ya kita langsung ke tahap tiga ya tahap tiga yaitu tekan f8 oke ya kita dekatkan di monitor kameranya nah f8 ya seperti tombol keyboard ini nah f8 nah kita dekatkan dulu kameranya supaya jelas jangan di cancel ya kita klik yang ini nah ini seperti ini kita dekatkan ya Nah seperti ini ini Toshiba ya buat manajer ya Nah kita tekan ya Toshiba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam saudaraku dimanapun anda berada sambil beristirahat langsung saja ke temanya ketika saya merefresh biasanya yang dilakukan ini ya merefresh klik kanan pilih refresh nah secara cepat biasanya ada trik yaitu pakai F5 ya tombol F5 yang atas keyboard ini bisa merefresh juga secara cepat di monitor tidak mendeteksi ya tidak bekerja tombolnya setelah saya cek semua ternyata di semua tombol keyboard keyboardnya tidak berfungsi sama sekali saya menekan ini di tombol nah saya menekan ini ya di keyboard sama sekali tidak ada yang berfungsi nah coba pakai yang kemarin ya kalau video kemarin itu karena keyboard keyboard error ya kesalahan apa kesalahan software atau aplikasi biasanya ya itu keyboard error ataupun keyboard salah tempat ataupun menekan sendiri itu sering disumpai ya jadi intinya kalau laptop jarang dipakai bukan karena tambah bagus tambahin ya biasanya keyboardnya yang sering rusak ataupun error nah makanya harus sering dipakai ya gitu aku ati tes nah saya menekan di tombol ini ya nah keyboard semua tidak diteteksi sama sekali ya tidak berfungsi nah kalau kemarin video kedua kemarin karena kesalahan software ya ataupun aplikasi error itu mudah apapun mudah diatasi dengan pakai aplikasi ini seperti itu tutorialnya video yang kemarin ya dua video tapi ini karena kesalahan sistem nah ada tiga cara atau bentar mengatasinya pertama ya kita klik atau cari device manager ya di ini yang bisa dilakukan yaitu pakai ini ya di device manager ini kan nggak bisa saya ngetik ya jadi coba nyarinya gimana gitu nah di list PC ini kita klik kanan kita pilih manage tunggu sebentar nah setelah itu kita pilih apa pilih device manager ini nah device manager ini biasanya sering dilakukan untuk mengatasi cuman ini biasanya tidak powerful ya karena kesalahan sistem nah coba kita coba dulu pertama ini eh pertamanya klik yang ini ya klik kanan second for hardware ya change nah kita tunggu sebentar nah sudah setelah itu kita yang kiri yang bawahnya ini ya submenunya nah klik kanan setelah itu update driver ya update driver kita pilih yang otomatis nah oke close nah coba kita ketik lagi ya ternyata masih tetap tidak bisa oke tidak bisa ya tidak bisa kalau itu kita coba kita restart dulu ya kita restart dulu oke saudaraku jika langkah pertama tadi tidak juga berhasil setelah anda restart ya langkah yang kedua kita masuk ke sistem dos ya sistem dos ya caranya kita matikan download laptop laptop kita selanjutnya kita sudah memasuki ke sistem dos ya dengan ketika mau masukin di sistem dos Anda tinggal memencet tombol power plus F2 ya di laptop asus yang terbaru ini kalau merek-merek tipe lainnya anda bisa menyesuaikan ya tempat power langsung tekan F berapa gitu ya saya sambil menunggu ini ya ini sudah masuk ke sistem dos oke kita akan ini ya akan nah ini kita lihat ini dibawah itu ada berapa pilihan sub menu ya coba kita akan tekan tombol panah di keyboard ini saya laptop saya ini asus terbaru ya coba kita tekan panah di laptop di keyboardnya kalau ini berfungsi ini dia berpindah di seperti di monitor kanan kiri ya di keyboard itu nah panah ini sebenarnya tidak apa-apa ya karena cuma kesalahan sistem jadi keyboardnya tidak tidak rusak ya saudaraku nah ini kita terus pindah-pindah nah itu kan setelah itu kita akan ini ya kita pilih yang tahap kedua kita pilih default ya dengan tekan F9 F9 tampilan di bawah ini ya tampilan ada beberapa pilihan di bawah coba saya akan dekatkan kamera nah ini F9 ini untuk default ya ini langkah kedua ya saudaraku ini F9 ini ya sebentar layar tidak jelas ya nah oke nah ini kita oke langsung saja tekan F9 kita oke biasanya ini berhasil cuman yang paling powerful kita langsung ke pilih ke tahap ketiga ya kita cancel aja ya kita langsung ke tahap 3 ya tahap 3 yaitu tekan F8 oke ya kita dekatkan di monitor kameranya nah F8 ya seperti tombol keyboard ini nah F8 nah kita dekatkan dulu kameranya supaya jelas jangan di cancel ya kita klik yang ini nah ini seperti ini kita dekatkan ya nah seperti ini nah ini Toshiba ya buat manager ya nah kita tekan ya Toshiba ya kita langsung pilih ya pilih disini jangan di cancel kita pilih nah nah membentuk tangan nah kita ini sudah saya pilih ya sudah saya tekan tunggu sebentar ya nah sistem laptop masih boarding ya atau reboot kita tunggu sebentar ya saya langsung menekan F5 bisa nggak reverse F5 kalau bisa berarti tombol fungsi sudah berfungsi semua ya kita cancel dulu ya nah bentar ya ini ladunya belum selesai ya cancel dulu ya nah kita langsung itu langsung merefresh pakai tombol F5 coba di monitor apakah ada pergerakan di refresh nah ini sudah Alhamdulillah sudah berhasil ya saudara ku nah ini saya menekan F5 ya ataupun refresh ya gitu tadi kan sama sekali kita sekarang akan membuka ini ya biasa ini aplik software yang paling eee andalan ya powerful nya coba kita tekan semua kita test ya semua tombol nah sudah berfungsi saudara ku ya nah itu sudah berfungsi saya menekan F5 ini sudah berfungsi semuanya oke ya berarti kita tadi langkah yang ketiga kita masuk ke sistem dosnya ya melakukan tiga langkah langkah yang terakhir ya langkah yang paling jitu paling akurat dan paling powerful ya ini saya setelah tampil ke Windows Office nya ini ya setelah saya melakukan tahap kita tadi ya itu saudara ku semoga kita dapat diberikan kesehatan dan ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa ya subscribe nya sama tombol loncengnya di tekan semua like, komen, share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh